subscribe, 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 dan subscribe jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya setiap notifikasi yang keluar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channelnya Baraya Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman dimanapun berada semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat hari ini saya sudah berada di kebun cabai dengan usia tanaman 48 hari setelah tanam bisa teman-teman saksikan juga dengan kondisi musim kemarau seperti ini tanaman cabai saya masih bisa bertahan ya dan pertumbuhannya untuk musim kemarau dan air pun agak susah tetapi masih bisa subur, hijau dan juga berbunga terus juga sudah ada yang menjadi buah dan bertepatan dengan hari ini juga saya akan melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair tiga jenis dan juga M4 yang dipermentasi terus air bakteri mikroba imo ya tidak ketinggalan dan ini sudah mulai menunjukkan buah ya walaupun baru 48 hari dengan kondisi agak susah air tapi masih bisa bertahan dan nutrisi masih tercukupi ya bisa teman-teman lihat ini walaupun terik seperti ini masih hijau dan segar ya nah ini ini yang dinamakan duit pundi-pundi uang yang harus kita jaga ya dan Alhamdulillah dengan menggunakan pupuk organik baik pupuk organik cair maupun pupuk kompos organik ini masih bisa tumbuh bagus bagi teman-teman yang penasaran atau juga pengen memberi komentar apakah ini pertumbuhannya normal ataupun tidak ya karena saya tidak pakai pupuk kimia untuk penyeprean masih sedikit pakai kimia ya untuk ingsek bunginya tetapi untuk pengocoran pul pakai organik hanya di pengocoran yang pertama saya pakai asam humat morden pul sama asam amino ya untuk pengocoran pertama tapi yang kesininya pakai pupuk organik yang dibuat sendiri ya nah inilah duit ini ya ini sedang terik-teriknya walaupun baru jam 7.30 baik kita akan melihat pupuk organik cair dan M4 terus lagi air mikroba imo ya di musim kemarau masih bisa bertahan masih bisa bagus inilah beberapa jenis nutrisi yang akan kita kocorkan di usia 48 hari setelah tanam berarti sekarang pengocoran ke 7 ya ini di pengocoran ke 7 tadi saya lupa menyebutkan kita gunakan power soil ya tambahkan power soil asam humat supaya lebih maksimal lagi ke tanamannya ya penggunaan power soil hanya di pengocoran pertama dan sekarang di pengocoran ke 7 ya dengan usia 48 hari ini kita buat sendiri untuk air bakteri mikroba imo dan juga M4 tidak terlalu diperbanyak makanya disatukan aja disini ya kita pakai 2 liter terhitungnya 1 liter M4 yang dipermentasi 1 liter air bakteri mikroba imo ya ini tadi karena susah bawanya disatukan aja M4 dengan air bakteri mikroba imo tadi 5 literan ya disatukan sini dan digunakan sekarang 2 liter ya di air 200 liter untuk 10 tanki kocor yang ini ya nah itu dosisnya agak dikurangi untuk usia 48 hari nah yang selanjutnya ini adalah POC yang tinggi kalium yang saya buat dari sabut kelapa tadi sudah diambilkan ya ini 2 liter saja untuk pupuk organik cair tinggi kalium dari sabut kelapa yang sudah 2 minggu kita fermentasi dan yang selanjutnya ini pupuk organik cair yang tinggi nitrogen 2 liter juga untuk 200 liter air ini ya yang tinggi nitrogen dari sayuran terus juga rumputan yang videonya untuk ini sudah ditayangkan ya pupuk organik cair yang tinggi nitrogen silahkan teman-teman cari di channelnya baraya tani ini dikasihkan 2 liter di drum 200 liter nah yang terakhir ini pupuk organik cair yang tinggi pospor tinggi pospat dari batang pisang ini ya warnanya hampir mirip-mirip karena kita kan pakai molase jadi agak merah-merah ya warnanya merah-merah muda dan untuk tanaman cabai disini kita akan bikin 3 drum ukuran 200 liter nanti pembuat cannya sama seperti ini ya dan tidak lupa dikasihkan power soil 15 sendok untuk 200 liter air nanti kita akan lihat sambil aplikasi tanaman yang ada di bawah tadi yang ada di atas sudah dilihat ini setiap pengocoran dibuang ke sini rumputan saja bisa tumbuh subur makanya kalau pembuatan pupuk organik cair tigi nitrogen rumputan seperti ini yang tahan penyakit dan juga tahan di musim kemarau bisa subur seperti ini apalagi ada sisa-sisa dari pengocoran ditaburkan disini disiramkan malah lebih subur lagi inilah tanaman cabai yang ditanam di lahan bekas periode pertama dan sekarang periode kedua tanaman cabainya seperti ini disini ditanam tiga paritas yang pertama paritasnya ori212 terus juga paritasnya nyukaliber dan juga ada paritas dari triple 9 F1 itu cabai merah keriting nah ini di lahan yang agak miring juga sudah mulai terlihat ada buah ini bakal menjadi uang mudah-mudahan di penanaman sekarang harga bagus ya dengan kondisi musim kemarau seperti ini tanaman tidak semuanya mulus ya ada yang masih agak kecil dan ada yang sudah mulai tumbuh besar dan sudah berbuah seperti ini di usia 48 hari setelah tanam ini ya untuk aplikasi dari tiga jenis pupuk organik cair terus juga air bakteri mikroba imo dan M4 tadi saya sudah jelaskan juga ini kemungkinan pencahayaannya agak kurang bagus karena cuaca sudah mulai terik untuk dosis aplikasi 100-200 mili per tanaman cabai inilah tanaman cabai yang dikelola secara organik walaupun pertumbuhannya tidak merata karena musim kemarau hanya dua kali penyiraman untuk dataran yang agak rata agak landai tidak terlalu miring itu pertumbuhannya lumayan bagus tetapi ini karena miring juga dan tanah pun untuk penyerapan airnya sangat kuat ya setiap kita kocor tidak bertahan lama apalagi dengan cuaca terik seperti ini ya dan alhamdulillah ini tanaman tidak terlihat banyak yang mati dan serangan dari hama pun masih bisa ditanggulangi dan hampir tidak ada ya terlihat dari daun pun masih terbilang bagus untuk hama trip dan juga kutu-kutuan alhamdulillah bisa ditangani baik inilah tanaman cabai usia 48 hari dengan 7 kali pengocoran dan untuk penyeprayan masih tetap insek bungi tapi dosisnya kecil dan baru 3 kali penyeprayan tidak banyak karena kita lihat juga hamanya tidak terlalu menyerang yang berbahaya baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati